Tim Elang Satreskrim Poresta Padang berhasil meringkus pelaku begal sadis. Ini pelaku ditangkep pada saat dia tertidur pulas di dalam rumahnya. Yang parahnya lagi nih, ini pelaku baru aja tiga hari bebas dari penjari. Eh, dia udah ngelakuin aksi kejahatan lagi. Yang ada buat begal juga. Di bawah pimpinan K Tim Elang Aiptur Eva Riza, seluruh tim Elang Satreskrim Poresta Padang langsung melakukan persiapan guna menangkap seorang pelaku begal. Tersangka yang terkenal Icin dan juga baru keluar dari lembaga pemasyarakatan ini membuat tim harus menyusun strategi agar target yang diburu bisa ditangkap. Setelah dimatangkan, Tim Elang pun langsung berangkat ke lokasi target yang diinformasikan warga. Perjalanan menuju lokasi menemukan waktu 20 menit. Tim harus bergerak cepat agar target tidak menghilang. Sesampai di lokasi yang diinformasikan oleh warga tersebut, tim langsung dibagi dan bergerak melakukan penangkapan terhadap pelaku. Tersangka yang diinformasikan berada di dalam kamar, membuat petugas langsung bergerak masuk ke dalam kamar pelaku yang berada di lantai 2. Dalam pengerbakan ini, petugas mendapati tersangka pembegalan ditemukan dalam keadaan tengah tertidur. Tersangka yang diketahui bernama adek ini hanya terdiam dan tidak bisa bergerak setelah petugas berhasil mengamankan pelaku. Sebelumnya tersangka bernama adek ini merupakan seorang narapidana asimilasi yang baru bebas dari dalam lapas 3 hari sebelum penangkapan terjadi. Dari pemeriksaan petugas di lapangan, lokasi penangkapan tersangka yang berada di kawasan Anduring, kecamatan Kuranji, Kota Padang ini ternyata bukan rumahnya sendiri. Rumah ini merupakan milik temannya. Di lokasi tersebut, dia hanya menumpang karena tahu diburu polisi. Beralasan karena desakan ekonomi, tersangka kemudian nekat melakukan aksi pembegalan yang korbannya merupakan tua anak-anak. Ironisnya seluruh hasil kejahatan yang diperoleh pelaku telah dihabiskan untuk berfoya-foya. Dari penggeledahan yang dilakukan di dalam kamar tersangka, petugas berhasil menemukan sejumlah kartu identitas milik korbannya. Dengan ditemukan barang bukti tersebut, tersangka pun tidak lagi bisa mengelak. Terima kasih telah menemukan barang bukti tersebut. Terima kasih telah menonton. Tersangka beserta barang bukti langsung dibawa petugas ke Maporesta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti kartu ATM milik korban, serta dompet dan sepeda motor yang digunakan para tersangka saat menjalankan aksinya. Kami Reskrim Polis Tapadang telah mengamankan satu orang laki-laki yang melakukan tindak pidana penculian dengan kekerasan. Yang mana pelaku melakukan aksinya dengan cara men-stop korban atau pengendara motor di jalan, kemudian meminta barang bawahnya berupa handphone, kemudian uang setelah dompet, kemudian korban juga dibukuli oleh telepon ini. Kemudian pelaku melakukan aksinya untuk kebutuhan sehari-harinya dan untuk faya-faya sama dia. Jadi uangnya dipakai untuk narkoba juga. Sepasang suami istri diringkus oleh Satreskrim Tolsekoja, Jakarta Utara. Karena nih pasangan suami istri terlibat tindak pidana trafficking. Dan parahnya lagi nih, korbannya dipaksa untuk menjadi PSK. Terima kasih.